Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Elsa Ari Astuti Di sini saya akan mendemonstrasikan Alat peraga Berupa 2 buah cermin datar Yang disusun sedemikian rupa Sehingga membentuk beberapa bayangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi alat peraganya, susunannya adalah seperti ini Bagaimana cara kerjanya? Mari kita simak! Nah, di sini saya misalkan Ini benda ya Benda yang nantinya akan kita lihat bayangannya Nah, 2 cermin datar yang disusun sedemikian rupa Seperti ini Ini akan membentuk sebuah sudut Nah, sudut yang dibentuk itu berbeda-beda Maka jumlah bayangan yang terbentuk juga akan berbeda-beda Nah, perlu kita ketahui bahwa Semakin kecil sudut Maka pemantulan akan semakin banyak Sehingga jumlah bayangan yang terbentuk dalam cermin ini Juga akan semakin banyak Nah, langsung saja kita coba Ini untuk sudut Saya coba Di sini membentuk sudut 90 derajat Nah, kemudian saya letakkan di sini sebagai benda Ini bendanya boleh apa saja Boleh terserah kalian benda yang ada di sekitar kalian Ternyata ketika membentuk sudut 90 derajat Bayangan yang terbentuk adalah Sebanyak 3 bayangan Lalu saya ubah lagi Saya perkecil ya Di sini Menjadi 45 Nah Oke, menjadi 45 derajat Kemudian saya letakkan bayangan di sini Ternyata jumlah bayangan yang terbentuk adalah Sebanyak 7 bayangan Lanjut Saya coba lagi Di sini semakin kecil ya Nah, di sini dia membentuk sudut sebesar 30 derajat Lalu saya letakkan benda Nah, ternyata di sini lebih banyak lagi bayangan yang terbentuk Kalian bisa lihat sebanyak 11 bayangan Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar Yaitu Tegak Kemudian berkebalikan Maya atau semu Serta mempunyai jarak dan tinggi bayangan Sama dengan benda aslinya Nah, itulah Pembentukan bayangan pada cermin data Semoga alat peraga Serta demonstrasi kali ini Dapat bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya